Halo guys, kembali lagi di channel Doryate disini Di video kali ini, ada update minor CDID yang terbaru loh guys Yaitu dari reworker sampai ada cumi-cumi yang baru lagi loh Penasaran kan apa aja? Yuk kita langsung lihat Oke, di rework model ada expander ya guys Nah, kebetulan ini yang tipe GLS, alias yang tipe terendahnya Oh iya, lampu depannya juga udah menggunakan 3D headlamp ya guys Dan ini untuk bagian belakangnya 3D modelingnya jadi lebih bagus ya guys, dibanding sebelumnya Oke, yang ini adalah expander tipe sport Ini velgnya udah diganti ya guys sama temen aku Tapi aslinya velgnya sama kayak tipe GLS Nah, ini untuk bagian belakangnya ya Nah, ini tipe tertingginya atau tipe ultimate Untuk handle pin itu sudah chrome, terus ini spionnya juga udah chrome Nah, ini velgnya udah two-tone Nah, ini untuk bagian belakangnya ya guys Oke, selain expander ada Isuzu Panther tahun 2005 yang di rework ya guys Cuman karena sebelumnya aku belum pernah punya Panther Jadi aku nggak tau bedanya, Pat Tapi kayaknya di bagian belakang disini ada emblem Suzy atau Isuzu Yang sepertinya sebelum di rework itu emblemnya nggak ada ya guys Yang ketiga ada Mitsubishi Pajero tahun 2017 Nah, disini lampu depannya dia udah menggunakan 3D headlamp ya guys Dan juga 3D modelingnya juga menurut aku juga udah makin bagus Nah, di bagian belakang spoilernya juga udah lebih bagus ya guys dibanding sebelumnya Nah, yang keempat ada Honda CR-V Turbo tahun 2021 ya guys Sepertinya lampu depannya agak beda ya guys dibanding yang sebelum versi pre-reward Oke, jadi untuk Fortuner 2GD sama 1GD udah mendapatkan fitur cumi-cumi ya guys kayak gini Nah, ini kebetulan yang tipe 2.8nya ya guys atau yang 1GD Oh, ini juga udah di tune stage 1 ya guys Jadi ya asapnya lebih tebel Jadi siapa nih yang kemarin bertanya-tanya kapan Fortuner cumi-cumi? Nah, sekarang sudah tersedia ya guys Oke, selain Fortuner baru juga ada Fortuner lama yang bisa cumi-cumi ya guys Dan ini platnya udah menggunakan plat putih Oh, ini kenapa asapnya agak tipis? Karena ya ini di stage 2 ya guys, bukan di stage 1 Iya, ini mungkin yang seperti yang kalian tunggu-tunggu Ya, sekarang Ginova cumi-cumi reborn sudah ada ya guys Waduh, sedih ini sepertinya semakin polusi ya guys Karena ya ini cumi-cuminya juga makin banyak Oke, Mitsubishi Triton udah mendapatkan fitur cumi-cumi juga ya guys Jadi ya, halux nggak sendirian lagi Dan yang terakhir ini menurutku yang paling ngeri ya guys Yaitu Isuzu Panther cumi-cumi Dan ini bener-bener asapnya tebel banget ya guys Dan gelap banget Jadi siapa nih yang kemarin nungguin Panther cumi-cumi? Sekarang sudah tersedia ya guys Dan asapnya juga tebel banget Iya, sekarang Xpander sudah mendapatkan fitur lampu high beam dan lampu fogline ya guys Dan yang mendapatkan sistem lampu baru ini Nggak hanya Xpander aja ya Tapi di semua truk dan APV dan Maven ya guys Oke, bagaimana pendapat kalian tentang update minor ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan mungkin sampai segini dulu aja Jawabkan tombol like, komen, share, atau tulunya Subscribe ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye